Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali Pemirsa semuanya dengan channel saya Oke untuk kali ini saya sedang mengerjakan Servisan TV Sharp Oke TV sudah jadi Tadinya kerusakannya mati total Dan setelah saya cek Saya ganti elko nya Ada 2 buah elko yang sudah kembung Yaitu elko di bagian B plus 125 volt Ada 2 buah saya ganti semua Dan juga flyback yang sudah bocor keluar apinya Ini flyback nya baru Namun setelah pergantian flyback TV bisa hidup namun masih ada kendala Yaitu OSD nya tidak tampil ini Sama sekali tidak ada ya Kalau di kasus lain biasanya ada OSD disini Ada OSD yang berkedip Namun OSD nya tidak sempurna Untuk kasus kali ini tidak ada sama sekali ini OSD nya Ini disebabkan karena pergantian flyback nya Tidak menggunakan flyback yang ori Atau KW ya flyback nya ya Jadi output di sekunder flyback nya Terutama di kaki AFC Itu tidak sesuai dengan asri nya Sudah sering terjadi sekali di rekan-rekan teknisi semua Dalam mengganti flyback sub ini Biasanya memang kendalanya disitu Di OSD nya tidak sempurna Atau tidak keluar sama sekali Untuk seri flyback nya menggunakan CF0501-32636 ini Untuk solusinya Seperti sudah sering disampaikan oleh rekan-rekan teknisi semua Biasanya kita melepas ini CN650 Ini CN650 paralel dengan resistor Ini adalah urutnya kaki flyback Untuk tegangan AFC Pertama kita harus melepas kapasitor ini dulu Nanti kalau belum terselesaikan Baru kita cari solusi lain Ini nilainya 101K Berarti 100 pico farat Ini belum tentu langsung jadi Karena untuk beberapa TV Kadang susah juga Oke kita lihat hasilnya setelah kita lepas kapasitor tadi Tetap belum ada OSD Ya muncul di bagian samping itu tulisan BG Dan berkedip-kedip Ya berkedip-kedip BG Berarti belum jadi ini Kalau di TV-TV lain Di konten-konten yang lain juga Saya pernah saksikan Hanya dengan melepas kapasitor tadi sudah jadi Namun untuk kasus ini belum Sudah saya lepas belum jadi Oke kita cari solusi lainnya Oke sebelumnya saya sudah pernah menemui kasus seperti ini ya Pada umumnya kebanyakan Memang solusinya hanya dengan melepas kapasitor yang tadi 100 pico Sudah beres Namun untuk beberapa kasus Tergantung kualitas flybacknya juga ya Itu tidak hanya dengan melepas kapasitor Tapi dengan merubah nilai resistornya Nilai resistor yang paralel dengan kapasitor tersebut 6 k 8 Saya ubah dengan nilai yang cukup besar ya Saya pernah merubahnya dengan 82 kilo ohm Berhasil Tergantung stok resistor yang ada Oke pada kasus kali ini Saya akan menggantinya dengan Resistor 39 kilo ohm 2 watt Karena kemungkinan Tegangan AFC dari flyback yang tidak ori atau KW Itu terlalu besar ya Keluaran AFCnya di kaki flyback Jadi dengan menambah nilai resistor Diharapkan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh Pin AFC dari IC jungle nya Oke kita pasang dulu resistornya Sekarang kita lihat hasilnya Oke OSD sudah keluar Kita coba menu Ya sudah keluar semua Oke sudah teratasi Kendalanya Cukup sekian video saya untuk kali ini Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!